Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Indonesia, saat ini menjadi satu-satunya negara yang masih memproduksi pesawat CN-235 CN-235 sendiri, merupakan pesawat angkut yang hingga kini mayoritas digunakan untuk kebutuhan militer Walaupun mayoritas pesawat ini digunakan untuk keperluan militer Ternyata, dalam beberapa hari terakhir, ada kabar yang menyatakan bahwa salah satu negara asal Afrika Barat yaitu Gini atau dalam ejaan bahasa Indonesia sering disebut dengan negara Guinea menyatakan berminat untuk mendatangkan atau memesan 13 unit pesawat CN-235 Tetapi seperti disebutkan di awal, dan cukup mengejutkan Ternyata negara Guinea rencananya akan menggunakan CN-235 sebagai pesawat penumpang komersil tidak seperti negara-negara lain, yang memilih mendatangkan CN-235 sebagai pesawat angkut militer Dikabarkan pada tanggal 25 Januari Menteri Perhubungan Negara Guinea yaitu Felix Lama melakukan kunjungan ke Indonesia dan dalam kunjungannya ke Indonesia tersebut Felix Lama juga mengunjungi fasilitas pabrik pesawat milik Indonesia yang sekaligus memproduksi pesawat CN-235, yaitu PT Dirgantara Indonesia Dalam kesempatan itu, disebutkan Felix Lama dan Menteri Perhubungan Indonesia yaitu Budi Karya Sumadi juga telah menandatangani Letter of Intent atau komitmen awal kerjasama bidang penerbangan antara Indonesia dan Guinea Namun tidak dijelaskan secara pasti, apakah di dalam LOI itu juga mencakup kerjasama pembelian pesawat CN-235 Pembelian pesawat CN-235 sendiri, rencananya akan dioperasikan oleh maskapai yang baru akan dibentuk oleh negara Guinea yaitu maskapai Guinean Air, pesawat CN-235, dinilai cocok menjadi pesawat penumpang komersil maupun kargo dan dapat memenuhi lebih dari proyeksi 80 rute penerbangan di negara Guinea Mengingat pesawat CN-235 merupakan pesawat bermesin turboprop tentu, CN-235 memiliki efisiensi dan tidak memerlukan landasan pacu yang panjang untuk lepas landas Langkah yang dilakukan negara Guinea ini, tentu menjadi langkah pembuka bagi PT Dirgantara Indonesia untuk kembali bersaing di kelas pesawat penumpang komersil Walaupun pesawat CN-235 menjadi pesawat angkut militer paling laris di kelasnya seperti disebutkan di awal, tetapi pesawat CN-235 saat ini bisa dikatakan masih kalah saing apabila harus dibandingkan dengan pesawat-pesawat lain yang diperuntukkan untuk penumpang komersil yang sekelas dengan CN-235 Sebut saja pesawat-pesawat pabrikan ATR Pesawat ATR-42 dan ATR-72 masih mendominasi di Indonesia Bahkan dari puluhan pesawat ATR yang beterbangan setiap hari di Indonesia hingga hari ini tidak ada satupun pesawat CN-235 yang digunakan oleh maskapai nasional Saat ini, CN-235 hanya dioperasikan oleh TNI maupun instansi pemerintahan lainnya di Indonesia dan untuk keperluan pesawat angkut Sebenarnya cukup miris, dibalik banyaknya potensi penerbangan perintis di Indonesia Maskapai di Indonesia tidak ada satupun yang memilih untuk mengoperasikan CN-235 Tentu semua itu mempunyai pertimbangan sendiri dan ada kata yang tidak bisa hilang dari itu semua yaitu adalah bisnis Banyak yang mengatakan memang CN-235 hanya dirancang untuk pesawat militer dan tidak mungkin digunakan oleh maskapai Tetapi faktanya, 15 unit pertama produksi CN-235 dioperasikan oleh salah satu maskapai asal Indonesia yaitu Merpati Nusantara Airlines dan sebagai pesawat penumpang komersil Apabila kita flashback ke belakang, ada rencana pembelian pesawat CN-235 oleh salah satu maskapai penerbangan kargo di Indonesia yaitu Blackstone Airlines pada bulan Juli tahun 2022 lalu Tetapi kabar itu perlahan mulai tenggelam dan kita doakan kabar pembelian CN-235 oleh Blackstone Airlines tersebut Kembali muncul dengan berita pengiriman pesawat dan bukan hilang begitu saja Kembali ke pembahasan awal Sebenarnya negara Guinea bukan negara pertama dari benua Afrika yang berencana akan membeli pesawat CN-235 buatan Indonesia Tercatat ada dua negara di kawasan Afrika Barat yang sudah mengoperasikan CN-235 yaitu negara Burkina Faso dan Senegal Kita semua berharap kabar mengenai rencana pembelian 13 unit pesawat CN-235 oleh negara Guinea ini tidak hanya menjadi kabar angin lalu saja dan tentu ke depannya ada kelanjutan agar menjadi tanda kemajuan industri pembuatan pesawat terbang di Indonesia Jangan lupa tonton video-video lainnya di channel supaya tahu Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh